Intro Shalom, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat dan tetap melayani Tuhan. Dan perhatikan baik-baik, di dalam kegelapan kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Di dalam kegelapan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di dalam kegelapan kita tidak bisa melihat arah perjalanan atau jalan kehidupan kita ke depan. Karena gelap, oleh karena itu kita butuh terang yang bisa menerangi kehidupan kita sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan, jalan yang harus dilewati. Puji Tuhan, dari ayat-ayat bacaan di kitab kolosal pasal 1 ayat 3-14 hari ini. Di ayatnya yang ke-13 dan ke-14 dikatakan, Iya, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Yang kekasih, di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah hidup percaya kepada namanya yang menyelamatkan yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, maka ia tidak lagi dipenuhi dengan kegelapan. Tidak lagi menjadi seorang yang tidak tahu tentang tujuan hidupnya. Tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat, dia tahu persis apa saja tujuan hidupnya, apa misi hidupnya, dan apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan. Nah dari ayat yang sudah kita baca barusan, disitu ada tiga kata kerja yang menarik yang saya garis bawahi. Yang pertama dikatakan memindahkan. Tuhan memindahkan kita dari gelap tidak bisa melihat apa-apa, menjadi kepada terang. Sehingga kita terang-benderang bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memindahkan kita, jangan kita kembali kepada perbuatan-perbuatan gelap. Karena dia sudah pindahkan kita dan harganya mahal. Melalui kayu salib dia pindahkan kita. Dan yang kedua, kata yang kedua dikatakan menebus. Bukan hanya memindahkan kita, tetapi dia menebus kita. Sama seperti ketika seorang sedang menebus budak atau menebus seseorang, dia harus membayar. Ketika dia membayar tebusan itu, maka apakah itu budak, orang, apakah itu barang, akan menjadi miliknya. Nah ketika kita ditebus oleh Tuhan, maka kita gak punya hak lagi atas kehidupan kita. Tetapi hidup kita adalah hak sang penebus yang menebus hidup kita. Bukan hanya memindahkan menebus dan yang ketiga ada kata, mengampuni. Jadi perhatikan baik-baik, Yesus adalah Tuhan yang mau mengampuni dosa kita. Merah tapi dijadikan putih. Ya itulah hebatnya Tuhan kita. Dari timur sampai barat, Tuhan buang dosa kita. Sampai jauh ke tubi laut, dia tidak memperhitungkan kembali dosa kita. Tetapi dia mau mengampuni. Mari hari ini, apakah anda adalah pribadi-pribadi yang sudah dilepaskan dari kuasa gelap? Jika belum, ingatlah kembali. Bahwa Yesus datang, dia mati di kayu salib untuk memindahkan anda. Dari gelap kepada terang, untuk menebus anda. Dari hidup yang sia-sia dan untuk mengampuni dosa-dosa anda sehingga anda bisa diselamatkan. Tuhan Yesus berkati kita semua.